Intro Oke terima kasih Wah aduh Kali ini saya kembali ke Mbak Aretha Grisanti Ini main harpa ini Kursus dimana Mbak Aretha? Kursus sama Miss Heidi Oh jadi ada apa Privat kursus apa memang ada sekolahnya? Privat Privat ya? Mbak Sampan ini kan generasi sudah gen Z ya menurut saya Apa ya yang dirasakan oleh Mbak Aretha ini Kalau kita ngomong Pancasila itu Apa kesannya nih Mbak Aretha? Menurutku Pancasila Untuk kayak Walaupun orang yang berbeda-beda Kita bisa hidup berdokun Jadi bisa menyatukan gitu ya Mbak Aretha Itu terasakan juga di sekolah atau dimana gitu ya Jadi ketika Ada Pancasila Yang terbayang dari Mbak Aretha itu apa? Yang terbayang kayak negara yang bersatu Komunitas yang dekat gitu Oh jadi ketika ada kata Pancasila itu yang terbayang Dalam pikiran imajinasi Mbak Aretha itu adalah negara yang besar Dengan berbagai macam perbedaan keberagaman tapi bersatu gitu ya Wah luarnya tempat tangan untuk Mbak Aretha Ini soalnya generasi Z ini Mas gitu Kalau generasinya Mas Arief Generasinya Mbak Kenzat Wah itu saya sudah apa Sudah tahu karena tadi dulu dididik Pancasila Dididik ini generasinya Mbak Aretha Mbak Aretha ngerti Pancasila dari mana sih? Di sekolah diajarin Oh di sekolah diajarin ya Oke Mbak Aku panggil Mbak sih Ini kan anak saya ya Ya udah panggil Mbak Main lagi ya Oke Main lagi ya nanti Sambil kita menunggu Bapak-bapak um-um kita ini nanti ngobrol lagi Saya minta Mbak Aretha memainkan harpanya Oke Siap main? Oke kita kasih tempat tangan yang meriah Untuk Clara Aretha Krisanti Zangat tangan yang menunggu selamat menikmati 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 terhadap rasanya selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 kacamata generasi milenial ini. Yang klasik itu unik dan yang unik pasti menarikan. Oleh karena itu kan kita lihat film-film sejarah itu ternyata masih menarik minat generasi milenial dan kita hadirkan saja melalui perfilman misalnya. Tapi kalau soal ketauladanan memang yang paling penting itu penyelenggara negara. Penyelenggara negara dan salah satu cara untuk menghadirkan Pancasila ya kita harus melakukan kritik ya terhadap kebijakan negara yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang saya maksud. Kira-kira memungkinkan enggak kalau mal-mal itu misalnya dibikin diarahkan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila misalnya ada social value apa gitu ya yang kira-kira negara hadir di situ untuk mengembangkan itu sebagai bagian dari proses pembudayaan Pancasila. Betul ya karena mal dan semua ruang publik itu kan ya ruang publik ya sebenarnya memang harus ada niat dari terutama penyelenggara negara untuk memanfaatkan memaksimalkan itu demi nilai-nilai kebangsaan kita. Dengan kebijakan-kebijakan yang diatur di situ. Mbak Kenzi Gimana ini? Supaya Pancasila itu hadir dirasakan dan orang itu mengambil manfaat secara nyata dan ketika itu ada wah good Pancasila. Gimana itu? Kalau menurut saya yang paling utama sebenarnya di dalam keluarga dulu kali ya orang tua saya punya anak Bapak mungkin juga Mas juga ya kita tanamkan dulu ke anak gitu Pancasila gitu. Yang kedua kalau di area publik kami selama ini untuk generasi muda kayak tadi flash mob. Yang kedua kalau untuk di sekolahan mungkin kayak karya wisata ya karena kalau kita mencintai wisata yang ada di Indonesia itu anak-anak pasti juga akan secara langsung langsung mencintai Indonesia juga gitu. Terus yang ketiga itu kayak kita waktu kecil dulu ketiga hari Kartini kita mengadakan karnaval karnaval itu menggunakan seluruh pakaian yang ada di Indonesia ya pakaian adat itu salah satu mencintai Indonesia mencintai Pancasila gitu itu karnaval tapi kalau sekarang kayaknya saya gak melihat gak pernah melihat tanggal 21 April hari Kartini di sekolahan-sekolahan pun juga jarang diperingati juga ya kecuali kalau ada karnaval budaya ya memang ada beberapa yang masih menyelenggarakan gitu kalau yang di mall mungkin ya seperti Pak ini tadi bilang bahwasannya harus ada tempat tertentu atau di public area yang bener-bener ini loh Pancasila gitu ya Pancasila enggak harus berupa Garuda Pancasila enggak jadi Pancasila bisa mungkin mencintai yang ada di Indonesia kebudayaan yang ada di Indonesia bisa dilihat di suatu pojok misalnya di public area kalau saya karena kebaya mungkin bisa disitu dipamerkan seluruh kebayaan dari Sabang sampai Merauke itu kebayanya beda-beda sudah gitu kalau pakaian daerah pun beda-beda itu Pancasila menurut saya seperti itu jadi anak-anak pun bisa melihat oh ini Indonesia gitu kan bukan yang kebarat-baratan gitu kan oke jadi dia bisa lihat nyata dia bisa merasakan kehadirannya yang seperti itu tapi didampingi sama orang tua ya jadi memang kita memang sebagai orang tua memang harus terus menyemangati anak-anak kita generasi muda untuk terus mencintai Pancasila dengan cara kita masing-masing ya 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 oke Mas Govor kita akan setelah malam hari ini bicara soal Pancasila dan kita apa sih yang dirasakan yang diimajinasikan yang dipikirkan Mas Govor mengenai Pancasila dan kita ini apa yang ada dalam imajinasi Mas Govor ketika kita bicara soal Pancasila dan kita sekarang ini ya saya kira saya juga pertama mendapatkan undangan dengan tema ini secara terminologi ini Pancasila dan kita seolah-olah dikotomi ya gitu padahal bukan dikotomi ya bisa dikotomi bisa menyatu bisa nah bisa tidak sebetulnya padahal kita itu Pancasila Pancasilais gitu oke ya ya nah kalau kita memahami karakter dan yati diri kita sebagai satu bangsa yang jadi ini kita boleh berbeda agama boleh berbeda ras warna kulit rambut dan lain sebagainya beda agama dan lain sebagainya cuman jangan lupa ternyata ada satu satu hal yang betul-betul dapat mempersatukan kita saya sebut adalah spiritualitas nusantara oke nah misal begini eh cerita bapak-bapak kita zaman dulu itu baik yang di Sulawesi baik yang di Pulau Jawa dan di beberapa pulau kalau mereka ingin menanam padi atau ingin memanen padi biasanya melakukan ritual-ritual tersendiri ya meskipun dengan cara-cara yang berbeda gitu yang dapat kita garis kita tarik garis besarnya adalah benang merahnya adalah bahwa bangsa nusantara ini adalah bangsa yang mempercayai adanya kekuatan yang maha luar biasa dari dari Sabang sampai Merauke meskipun agamanya berbeda dengan cara pandang yang berbeda tapi bangsa kita ini bukan bangsa yang kering spiritual seperti bangsa-bangsa di luar sana ya nah ini yang menyatukan kita sih ya teksnya begitu idealnya begitu tapi kata-kata kita dan Pancasila kalau dimana ini seolah-olah ada jarak kita dan Pancasila nah itu kan betulnya merefleksikan realitas keginian itu yang yang terjadi ketika Pancasila dibenturkan dengan agama ketika Pancasila dibenturkan dengan kelompok pemahaman-pemahaman tertentu nah bagaimana ini menghadapi situasi seperti ini ya saya kira memang pertama penggalian sejarah terhadap kelahiran Pancasila ya jadi kalau dewasa ini ada sebagian kelompok yang dalam tanda kutip mengatasnamakan kelompok-kelompok religiusitas tertentu ya seolah-olah bahwa Pancasila adalah sekuler bukan bagian dari keyakinan agama tertentu Islam lah kan banget itu orang orang-orang ngomong sekuler ke agama tertentu yang ngomong anti sekulerisme tukang islam nah sehingga ada kelompok-kelompok ada sih Islam politik ini menyatakan bahwa Pancasila bugot ya kafir dan sebagainya gitu oke padahal Pancasila itu adalah instrumen dari pengejauhan tahan nilai-nilai-nilai agama itu sendiri sebetulnya Oke secara moral agama itu ada di Pancasila sebetulnya menarik ini berarti artinya ketika kita ngamalkan Pancasila otomatis kita mengamalkan Islam betul oke kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah break yang satu ini selamat menikmati